Pemisah warga di Kabupaten Cianjur digegerkan dengan penemuan bayi yang dibuang di depan rumah warga dalam keadaan masih hidup terbungkus kain batik. Diduga bayi tersebut sengaja dibuang orang tuanya usai persalinan. Beginilah kondisi bayi berjenis kelamin perempuan saat ditemukan warga di sebuah balai kantor RT yang tidak jauh dari rumah warga. Di kampung gempol desa Sukaratu kecamatan Bojong Picung Cianjur, warga menemukan bayi malang tersebut dalam keadaan masih hidup terbungkus kain batik. Menurut warga, awalnya terdengar suara motor berhenti di depan rumahnya. Kemudian motor tersebut pergi begitu saja dan tak lama mendengar suara tangisan bayi. Warga kemudian keluar rumah dan mencari suara tangisan tersebut dan didapati bayi yang tergeletak terbungkus kain batik. Diduga bayi tersebut sengaja dibuang orang tuanya, usai melakukan persalinan karena melihat tali pusar yang sudah digunting dan kain batik yang membalut tubuh bayi. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan koramil Bojong Picung. Untuk selanjutnya dibawa ke puskesmas Bojong Picung untuk diperiksa kesehatannya. Betul, tadi malam itu jam 8.00 setelah ditemukan bayi yang hari-harinya masih ada di rumahnya ibu menek di kampung gempol desa Sukaratu. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisi bayi dalam keadaan sehat masih terbungkus dengan kain batik ditemukan di balai-balai ibu menek tersebut. Hari-hari masih ada ya Pak? Hari-hari masih ada. Dari hasil cek kesehatan bidan di puskesmas bayi dalam keadaan sehat, dengan berat 2,6 kg, tinggi badan 43 cm. Sementara itu polisi masih menyelidiki kasus penemuan bayi yang dibuang orang tuanya. Dugaan sementara kedua orang tuanya malu melahirkan hasil hubungan gelap.